hai hai teman-teman assalamualaikum salam sehat dan bahagia selalu kali ini saya membuat rajutan untuk tas hp dengan hiasan bunga 3d selamat mengikuti siapkan alat dan bahannya saya gunakan benang dari politik onitsuga hooknya 6 per 0 dari tulip buat slip knot lalu buat 21 chain lewati 3 chain dari ujung masuk di chain berikutnya buat 4 double crochet di lubang yang sama lalu masuk ke 16 chain berikutnya buat 16 double crochet selamat menikmati untuk chain yang paling ujung diisi dengan 5 double crochet di lubang yang sama lanjut masuk ke sisi sebelahnya dan buat 16 double crochet setelah selesai gabungkan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch baris kedua buat 1 chain masuk di bagian back loop atau loop bagian belakang saja masing-masing back loopnya diisi 1 single crochet kalau dihitung jumlahnya ini ada 42 single crochet kalau dihitung jumlahnya ini ada 42 single crochet setelah selesai gabungkan di bagian belakangnya lalu gabungkan dengan slip stitch di single crochet yang awal baris ketiga kita mulai membuat motifnya buat awal buat 1 double crochet lalu buat 1 chain lewati 1 stitch masuk stitch berikutnya buat 2 double crochet dan 1 chain kita ulangi polanya lagi lewati 1 stitch masuk stitch berikutnya buat 2 double crochet dan 1 chain lanjutkan 1 putaran di bagian akhir tersisa 1 stitch ini dilewati masuk di chain ketiga yang awal satukan dengan slip stitch baris keempat sama seperti baris ketiga buat awalan 3 chain lalu ke stitch berikutnya buat 1 double crochet dan 1 chain lewati 1 stitch dan buat pola 2 double crochet 1 chain lewati 1 stitch selesai 1 putaran gabungkan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch untuk baris berikutnya saya ulangi cara yang sama seperti baris ketiga dan keempat lanjutkan seperti itu sampai mendapat tinggi yang diinginkan punya saya ini saya buat sampai baris kelima belas baris 16 buat 1 chain lalu buat 1 single crochet di setiap stagenya gabungkan dengan slip stitch lalu putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya untuk layer kedua saya ganti dengan warna biru buat slip knot lalu buat 17 chain lewati 3 chain lewati 3 chain dari ujung beri penanda di chain berikutnya lalu masuk ke chain setelah penanda dan buat double crochet lalu buat 1 chain lewati 1 chain masuk ke chain berikutnya buat 2 double crochet dan 1 chain ulangi pola ini sampai di ujung ya lewati 1 chain buat 2 double crochet lalu buat 1 chain di bagian ujung di bagian ujung tersisa 3 chain lewati 1 chain lalu buat 2 double crochet hasilnya nanti ada 5 motif seperti ini ya untuk baris kedua buat 3 chain dan dibalik masuk ke stitch berikutnya buat 1 double crochet dan 1 chain lewati 1 stitch buat 2 double crochet dan 1 chain ulangi polanya sampai di ujung di bagian ujung caranya juga sama lewati 1 chain lalu buat 2 double crochet saja untuk baris ketiga kita tinggal mengulang pola baris kedua ya buat 3 chain dan dibalik lalu buat 1 double crochet dan 1 chain lewati 1 chain buat 2 double crochet dan 1 chain lanjutkan seperti itu sampai mendapat 9 baris setelah selesai 9 baris buat 1 chain sisakan benang yang agak panjang ini untuk menjahitnya nanti jadi agak panjang ya untuk sisa benangnya ini baru diputus dengan korek lalu masukkan sisa ujung benang ke dalam jarum tapestry dan satukan ke rajutan yang pertama tadi luruskan baru dijahit untuk cara menjahitnya bisa kalian ikuti seperti di video ini ya atau juga bisa dijahit jelucur menggunakan jarum dan benang jahit nanti disesuaikan saja dengan yang kalian inginkan kalau disini saya jahit seperti ini ya untuk bagian atas tidak usah dijahit jahit ini dibiarkan terbuka kalau sudah selesai rapikan sisa benangnya kita lanjut membuat talinya saya gunakan 2 helai benang dan caranya silahkan ikuti seperti di video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah mendapat panjang yang diinginkan punya saya ini saya buat sepanjang kurang lebih 100 cm lalu buat 1 chain dan putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya untuk talinya ini saya masukkan ke rongga baris 16 kemudian diikat simpul yang adjustable supaya talinya ini bisa ditarik untuk dipanjangkan ataupun dipendekkan sekarang kita membuat hiasan daun dan bunganya saya ganti benangnya dengan benang poly cherry dan hook 4 per 0 sisakan benang yang panjang kurang lebih 50 cm lalu buat slip knot dan buat 3 chain masuk di chain yang pertama buat 1 double crochet lalu buat 3 chain masuk di chain pertama buat slip stitch atau picot lalu buat 3 chain masuk di chain yang awal buat slip stitch ini sudah jadi 1 kelopak daun ulangi lagi ulangi lagi buat 3 chain masuk di chain yang sama lalu buat 1 double crochet 3 chain lalu slip stitch atau picot buat 3 chain dan slip stitch di awalan yang sama lanjut buat 3 chain dan 3 double crochet masih di lubang yang sama ya masuk ke sisi sebelahnya buat 4 double crochet lalu gabungkan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch sisakan benang agak panjang dan putus benang warna hijaunya dengan korek untuk bunganya saya ganti dengan warna pink buat slip knot dulu dan masuk di bagian slip stitchnya ambil benang warna pink lalu buat 3 chain masuk di lubang yang sama buat 4 double crochet masuk ke 7 stitch berikutnya buat 5 double crochet di dalam 1 lubang setelah selesai gabungkan dengan slip stitch buat 1 chain lalu putus benangnya dengan korek saya ganti lagi benangnya ambil benang yang sudah dibuat slip knot lalu buat 3 chain masuk stitch berikutnya buat 1 single crochet dan 3 chain gabungkan dengan slip stitch lalu putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya lalu masukkan sisa benang yang pendek warna hijau ke dalam jarum tapestry dan jahit jelucur kemudian ditarik lalu buat 2 bagian lagi dengan cara yang sama seperti ini dan sekarang digabungkan ke bagian tas rajutannya yang berwarna biru tadi dijahitkan sisa benangnya menggunakan jarum tapestry untuk membentuk tangkai-tangkainya selamat menikmati 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 dan sekarang tes hp rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga suka dan bermanfaat